Sebelumnya di Battletrought the Heaven, berkat bantuan ular kecilnya, Xiaoyan dapat mengalahkan monster iblis. Dan tak lupa juga atas bimbingan dari Guru Yao Lao, Xiaoyan berhasil mendapatkan susu penempa murni yang mengandung kekuatan super duper. Akibat pertarungan melawan binatang monster, kekuatan ular terkuras habis, sehingga memudahkan Ratu Medosa untuk bangkit dari persemayamannya. Kini Ratu Medosa hadir di salah-salah misi Xiaoyan yang belum selesai. Tujuannya tidak lain tidak bukan, Yani menagih janji mereka di awal. Jika Xiaoyan tidak mengabulkan permintaannya, maka Ratu Medosa akan membunuhnya. Nah jadi di episode ini sangatlah menarik. Apakah Xiaoyan akan terbunuh? Entahlah. Yohani, langsung saja kita katakan bersama-sama dan film pun dimulai. Yohan mengingatkan sekali lagi kepada Ratu Medosa agar tidak melakukan hal gegabah terhadap muridnya Xiaoyan. Jika tidak, maka jangan salahkan Yohan lagi. Yohan juga memberi keringanan, jika Ratu Medosa ingin tetap tinggal ataupun pergi dari kehidupan Xiaoyan, maka ia tak akan melarang. Mana mungkin Ratu Medosa tetap berada di samping dan menjaga Xiaoyan untuk terus menerus. Sementara Xiaoyan telah mengingkari perjanjian untuk mendapatkan pil pencairan roh. Ratu Medosa menganggap bahwa Xiaoyan lelaki yang tak bisa dipercaya. Yaulau yang melihat Ratu Medosa semakin tinggi darah. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mencarikan pil pencairan roh dalam satu tahun ke depan. Tujuan Yaulau ini agar Xiaoyan tidak diapa-apai dan satu yang paling utama. Selama Ratu Medosa berada di samping Xiaoyan, maka keselamatan muridnya ini akan terus terjaga keamanannya. Namun Ratu Medosa menolak karena mereka sebelumnya pernah berjanji seperti itu. Tapi kenyataannya, Xiaoyan belum juga menepati janjinya. Sekali lagi Yaulau memberikan saran agar Ratu Medosa menerima tawaran untuk yang kedua kalinya. Lagian, selama perjanjian Xiaoyan dan Ratu Medosa, kedua orang ini pernah sama-sama saling melanggar aturan. Jadi tidak salahnya untuk melakukan perjanjian kedua. Dengan harapan kedua belah pihak tidak melanggar aturan seperti sebelumnya. Jika Ratu Medosa tetap menolak, maka Yaulau tak tahu urusan lagi. Yaulau menyuruh Ratu Medosa untuk mencari orang lain agar mencarikan pil tersebut untuknya. Merasa dipermainkan, Ratu Medosa pun semakin marah. Ia langsung menyerang Yaulau. Begitupun dengan Yaulau, ia meladani permainan Ratu Medosa ini. Namun di tengah-tengah pertarungan itu, Ratu Medosa merasakan sakit. Lantaran kekuatan di dalam tubuhnya belum stabil. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Ratu Medosa. Akhirnya, ia pun menyetujui dengan perjanjian kedua dengan Yaulau. Karena Ratu Medosa tahu, jika melawan Yaulau dalam adu kekuatan, maka sudah dipastikan kondisinya akan semakin buruk. Tapi Ratu Medosa mengingatkan kembali, jika sekali lagi mengingkari janji ini, maka ia akan benar-benar menghabisi Xiaoyang. Tapi Yaulau masih tetap santuy, dan ia juga mengingatkan kepada Ratu Medosa untuk menyingkirkan niat pembunuh di diri Ratu Medosa. Jika itu terjadi selama setahun ini, maka Yaulau tak segan untuk membakar Ratu Medosa saat dalam tahap evolusinya itu. Meskipun Yaulau saat ini masih berbentuk jiwa. Pada akhirnya, Ratu Medosa kembali menjadi ular kecil yang imut dan cinak. Sementara Xiaoyang, ia tak lupa berterima kasih kepada Guru Yaulau. Berkatnya lah, nyawa Xiaoyang terselamatkan atas ancaman kematian dari Ratu Medosa. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Xiaoyang. Hanya menjadi lebih kuatlah agar nasib hidupnya tidak ditentukan oleh orang lain lagi. Singkat cerita, Xiaoyang akan memurnikan susu penempa. Seperti biasa, Yaulau yang menjadi navigator bagi Xiaoyang. Menurut Yaulau, susu penempa kekuatannya lebih besar dibandingkan kekuatan tubuh pada diri Xiaoyang. Sehingga hanya dapat melalui tulang sum-sum pada diri Xiaoyang untuk memurnikannya. Itu pun, jika tulang belakang Xiaoyang tak kuat, sama saja percuma coy. Xiaoyang dengan keyakinan tinggi bahwa ia dapat melalui proses ini tanpa perlu mengkhawatirkannya. Setelah melihat keyakinan Xiaoyang begitu tinggi, Yaulau langsung memulai proses pemurnian. Yang ini dengan ditandainya satu tetes susu penempa. Agar lebih efektif lagi, Yaulau juga menambahkan obat lain. Xiaoyang juga harus mengembangkan obat lainnya, supaya bisa mengembangkan kekuatan. Xiaoyang mulai merasakan efek dari pemurnian ini. Sementara Yaulau mengingatkan kembali, agar muridnya ini tidak menggunakan duji selama proses ini berjalan. Sebab hal itu akan berdampak buruk dan menghambat masuknya ramuan ini ke dalam tubuh. Xiaoyang mulai merasakan sakit yang begitu dahsyat. Yaulau berusaha menyemangati muridnya ini, agar bisa menahan rasa sakit itu. Karena kita tahu ya kan, setelah hujan, terbitlah pelangi. Di sela-sela rasa sakitnya itu, ingatan masa lalu hadir di benak Xiaoyang. Hal ini seperti sebuah cambuk agar Xiaoyang harus lebih kuat, kuat, dan kuat lagi. Agar gelap tidak ada lagi kata penindasan terhadap keluarga terutama dirinya sendiri. Pada akhirnya, Xiaoyang berhasil melalui proses yang begitu menyiksa dirinya ini. Yaulau sangat terkejut setelah melihat hasil yang didapati oleh muridnya ini coy. Selain kekuatannya meningkat, Xiaoyang juga dapat menerobos dua tingkat sekaligus. Ya hal itu dikarenakan susu penempa inti bumi yang didapati oleh Xiaoyang saat bertarung melawan monster iblis sebelumnya. Saat ini Xiaoyang sudah berada di tingkat dueling. Kita berpindah ke tempat lain. Tepatnya di arena, ada Bai Cheng bertarung melawan Wu Hao. Sementara para pendukung Bai Cheng menyoraki bosnya sembari mengatakan, Hajar bocah itu. Terlihat Wu Hao, ia kewalahan melawan Bai Cheng coy. Sehingga Bai Cheng dengan berlagu mengatai Wu Hao dengan kata-kata yang tak pantas untuk diucapkan. Selain itu, Bai Cheng juga menawarkan kepada Wu Hao, agar ia bergabung dengan timnya saja ketimbang tim Gerbang Pan. Namun Wu Hao menolak. Ia bangkit kemudian melanjutkan pertarungan ini. Belum diketahui alasan kenapa mereka bertarung coy. Sedangkan Hanyo dan lainnya, sangat takjub atas dampak yang diberikan Xiaoyang. Sebab Xiaoyang baru saja berada di halaman dalam ini ya kan? Sudah dapat menarik perhatian banyak murid untuk bergabung dengan tim Gerbang Pan. Sementara Balmon menceritakan tentang Xiaoyang yang ia tahu. Salah satunya mengalahkan beberapa murid senior halaman dalam. Kembali ke jalannya pertarungan. Wu Hao mengalami luka. Lantaran kekuatan Bai Cheng jauh di atasnya. Saat ini Bai Cheng berada di tingkat duling bintang 6. Sementara Wu Hao berada di tingkat Do Grandmaster bintang 9. Meskipun begitu, Wu Hao tak menyerah begitu saja. Ia berniat untuk mengeluarkan durus terlarang. Son A yang melihat kejadian itu, ia pun turun tangan untuk menangani masalah ini. Son A menawarkan diri untuk melawan Bai Cheng. Semua dari Geng Putih meremehkan kemampuan Son A. Begitupun dengan Bai Cheng, ia sangat menyembongkan diri. Kenapa harus wanita yang turun tangan untuk menghadapinya? Bai Cheng juga menanyakan keberadaan Xiaoyang. Karena sudah lama ia tak terlihat batang hidungnya. Namun, Sun A membalas dengan santai. Xiaoyang tak harus turun tangan hanya untuk mengalahkan Bai Cheng ini. Hal itu rupanya membuat Bai Cheng semakin murka. Sebab dirinya merasa dihinakan atas perkataan Sun A barusan. Nah, ketika sama-sama melepaskan serangan itu, tiba-tiba Xiaoyang datang dengan menyerang Bai Cheng. Setidaknya serangan itu membuat Bai Cheng oleng. Ya, pertunjukan aslinya pun akan sesegera dimulai coy. Yalani Xiaoyang melawan Bai Cheng. Sebelum bertarung, Xiaoyang mengatakan bahwa Bai Cheng sungguh memalukan. Karena beraninya sama wanita. Bukan itu saja, Xiaoyang juga mengeluarkan auranya. Alhasil, Bai Cheng tahu bahwa Xiaoyang sudah berada di tingkat doling. Hal itu tentunya member semua orang terkejut atas progres yang begitu menakjubkan ini. Tapi melihat kekuatan kedua orang ini masih ada kesenjangan coy. Karena kekuatan Xiaoyang masih di bawah Bai Cheng. Yang memiliki tingkatan doling bintang 6. Namun kenyataannya di lapangan. Kekuatan Xiaoyang masih dapat mengimbangi kekuatan dari Bai Cheng. Bahkan kecepatannya tak jauh beda dengan kekuatan yang memiliki bintang 6. Yang barusan, hanya main-main saja. Xiaoyang sudah muak dengan tingkat laku Bai Cheng selama ini. Sehingga Xiaoyang mengeluarkan teknik teratai apinya. Dan mari kita katakan bersama-sama. Sehingga terjadilah. Dan film pun bersambung. Ini dankan saya yang bebagi. Jangan sampai jumpa dijetung.